Halo, saya kembali lagi di White Shot dan sekarang kita akan lihat sebuah informasi. Ini informasi yang sangat menarik sekali. Jadi ada seseorang tinggal di kolong jembatan, meskipun dia tinggal di kolong jembatan ini tidak menghalangi dirinya untuk mencintai dan juga memelihara binatang peliharaan. Iya, karena kita tahu bahwa kalau tinggal di kolong jembatan, ekonominya juga pasti terbatas, tapi anak kecil ini atau perempuan ini yang bernama Novi sangat cinta dengan binatang ini dan rela mengisikan makanan dan waktunya untuk memelihara binatang peliharaannya. Kita lihat seperti apa. Memasuki kolong jembatan Kampung Melayu Jakarta Timur, kita akan mendapati puluhan kepala keluarga yang tinggal dengan kondisi tidak layan. Lorong bawah tanah yang gelap tinggal berdampingan dengan sampah dan polusi, tidak menjadi persoalan bagi komunitas manusia kolong ini. Seperti halnya, Novi, ibu rumah tangga ini sudah tinggal di kolong jembatan Kampung Melayu sejak 10 tahun lalu. Di sini ia hidup bersama suami dan dua anaknya. Novi adalah seorang pemulung dengan penghasilan di bawah 50 ribu rupiah sehari. Namun yang menarik, meski kondisi ekonominya amat terbatas, Novi ternyata memiliki kecintaan yang besar kepada binatang. Ia kerap mengambil dan merawat anjing atau kucing-kucing liar yang ia temukan di jalan atau yang dibuang tuannya. Novi berupaya memberi hewan-hewan ini makan walau dengan makanan seadanya. Pemirsa meskipun tinggal di bawah kolong jembatan, tidak menutup kemungkinan untuk seseorang itu menyeluruhkan kecintaannya akan binatang, baik itu kucing ataupun anjing seperti ibu Novi yang sudah berada di samping saya. Halo Ibu Novi, apa kabar? Ibu Novi, ada berapa banyak nih anjing sama kucing ya, ibu pelihara? Banyak. Anjingnya ada berapa? Anjingnya ada empat. Kucingnya banyak. Ada kalau dua puluh, mau ingin kumpul ya. Ini mereka kebanyakan dari mana, ibu berasal, kucing-kucingnya? Ya, ibu nggak tahu buang-buangan orang-orang itu yang pernah dibuangin. Pernah dibuangin, ibu polong, ibu rawat. Ibu kasih makannya gimana dulu? Ya, dikasih karena iklawannya ya kadang kita nyari, dan lain-lain lain. Ya, ibu, ibu ya. Ya, tapi emang suka sama anjing dan kucing, ibu ya? Main-main, buji. Karena tempat yang terbatas, semua hewan peliharaan Novi sering tidur bersama di kasur yang sama dengan keluarga besar Novi. Meski begitu, Novi mengaku tidak takut terkena penyakit menular dari binatang-binatang ini. Karena ia sudah terbiasa hidup di tengah tumpukan sampah yang penuh bakteri. Bagi Novi, ada kebahagiaan tak terlukiskan, bisa merawat semua hewan-hewan ini. Ia amat menyayangi binatang piaraannya, tak ubahnya seperti ia menyayangi anak-anaknya sendiri. Dari Jakarta, James Simangunsong, Adit Setiawan, MitroTV. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.